Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua lipat rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita mesti diberikan kesempatan untuk melaksanakan perguliahan dengan menggunakan sistem daring. Salam dan selawat kepada jujurkan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Adi Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSIMSJ. Tentunya pada pagi hari ini kita bersama Radu Institut Statistik Online akan melaksanakan pengabdian masyarakat. Karena menurut konsep dari Radu Institut Statistik Online, pengabdian masyarakat adalah membantu masyarakat terutamanya masyarakat pendidikan di mana siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama dan siswa sekolah menengah atas akan kita bantu dalam pemahaman konsep matematisnya ataupun bincang-bincang isu di seputar dunia pendidikan. Pada pagi ini, ada merupakan isu yang sangat menarik yang sering ditanyakan mahasiswa kepada saya adalah bagaimana betul kedudukan dari paham teori dan hanya pandai memakai teori. Karena kita tahu bahwa dalam dunia matematik ini dituntut untuk memahami teori dengan baik. Dari mana rumus itu didatang, bagaimana cara membuktikan rumus, bagaimana cara memakai rumus, dari mana datangnya rumus. Itu semua harus dapat dipahami dengan baik. Oleh sebagian besar mahasiswa, tentu ini menjadikan beban. Dan mereka dalam tahapan memahami agak lemah, terutama dalam membuktikan. Sangat lemah. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang sangat ahli dalam memakai. Nah ini perlu kita bincangkan. Saya rasa teori pada kesempatan ini sangat baik sekali. Dan tentu saja dalam perbincangan ini kita tidak akan melihat sisi negatif dari kedua hal ini, dari paham teori atau pandai memakai teori. Kita mencoba menggali sisi positifnya dan digunakan untuk dapat menambah kepercayaan diri mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan mereka dan untuk menatap masa depan lebih baik. Oleh sebab itu, perbincangan kali ini kita memberi judul dengan Paham Teori dan Versus Pandai Memakai Teori. Nah untuk memahami ini, tentu kita akan berikan beberapa analogi-analogi, memberikan fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pembahasan atau topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lihat, siapa yang tidak kenal dengan sosok ganteng ini? Semua kenal saya rasa. Beliau adalah seorang ahli pemain bola dari Argentina. Nama beliau adalah Lionel Messi. Siapa yang tidak kenal Lionel Messi? Ahli dalam menyepak menendang bola. Ahli dalam memakai bola. Hasil sepakan, hasil tendangan bola ini telah melambungkan beliau pada posisi dengan keuangan yang sangat baik. Dengan popularitas yang sangat luar biasa. Ingat, hanya pandai memakai bola. Kalau ditanya betul kepada Messi, Ocu Messi pandai nak membuat bola. Ocu Messi akan bilang dia nak pandai buat bola. Artinya Ocu Messi tidak menguasai bagaimana cara membuat bola. Messi hanya mampu menendang bola. Bagaimana dia berlari kencang, menendang bola, mengenai suatu sasaran tertentu dengan sangat akurat. Ahlinya. Lari sangat kencang, tendang bola. Kalau saya lari kencang, tendang bola, terjatuh, bahasa kerennya terjelapak, buruak. Nah dari gambar kita tengok, ini gambar Messi ini. Si ganteng memegang piala. Nah sebelahnya, kalau kita lihat sebelahnya ini. Ini sebelah sini. Bagaimana Messi sedang bersilat pun, sedang bersilat Messi, sedang bersilat, sedang bersilat. Bisa menendang bola. Bayangkan sama lo. Sambil bersilat, wah gitu, wah bisa membuat tim Barcelona juara dunia. Hanya pandai memakai bola. Tidak pandai membuat bola. Tidak pandai membuat sepatu bola. Jadi kalau begitu, fakta membuktikan, pandai memakai, tapi ingat, dengan skill, dengan keahlian tingkat dewa, ternyata juga bisa membuat kita menjadi kesejahteraan meningkat. Dan tingkat popularitas juga sangat mendukung. akan melambungkan dunia. Nama kita di pentas internasional. Nah, berikut, sama, siapa enggak kenal dengan Ajo Rossi. Siapa enggak kenal orang ganteng ini? Valentino Rossi. Seorang pembalap tangguh dunia dari Italia. Nah, kita semua tahu. Beliau ahliya cuma menggas. Menggas ondanya. Ahli menggas ondanya. Semakin menikung, semakin dia gas. Kalau kita di tikungan, kalau bisa berhenti. saking lambatnya. Tapi pembalap ahli seperti Rossi, di tikungan itulah dia mencuri waktu. Kalau pembalap itu kan bedanya sepersekian detik saja antara nomor satu, nomor satu. Oke, jadi kita sudah melihat kemampuan kemampuan dua orang yang ahli dalam memakai pada bidang tertentu. Mereka jago dalam memakai. Tapi beliau tidak jago dalam memahami proses pembuatan apa yang mereka pakai. Seperti Rossi, kalau kita tanya betul cara membuat Honda, dia enggak, jangankan Honda, cara buat band Honda saja, dia enggak pandai mungkin. tetapi dia ahli memakai kendaraan. Dalam tikungan dia ahli. Apalagi di jalan lurus. Mungkin lari 200 bro. Kalau kita di jalan lurus pun lari 100 saja sudah menggagap. Jadi artinya kalau kita bawakan ke matematik atau ke statistik katakanlah you tidak memahami bagaimana cara membuktikan suatu fungsi densitas peluang Weibull itu jika diintegralkan pada batasnya itu dia harus satu. Mungkin you lemah membuktikan. Atau bagaimana cara membuktikan rata-rata variasi Weibull. Yang di situ ada fungsi gamma tertentu melekat kepada rata-rata dan variasi. Jadi permasalahannya apakah you harus kalah harus menyerah dengan keadaan seperti itu. Jangan. Fakta telah menunjukkan bahwa you harus mempunyai sisi lain. You harus ahli menggunakannya. You harus ahli dalam memakai teori. Apa contohnya? Banyak fungsi densitas Weibull itu dipakai untuk berbagai macam model. Mungkin model kesehatan model kecepatan angin curah hujan. Tidak hanya Weibull ada fungsi densitas peluang gamma. Tapi ingat you harus benar-benar ahli cara memakainya. Dan cara ahlinya itu akan timbul bila ditopang oleh kemampuan komputer yang sangat baik. Mungkin you susah membuktikan secara matematis. Susah bukan tak bisa tapi dalam kita membahas di sini konsepnya lemah. Cukup lemah dalam memahami membuktikan. Tapi dengan menggunakan komputer dengan menggunakan bahasa pemungguraman dia akan bisa terbantu untuk melihat bahwa di antara 0 sampai tak hingga itu akan mengakibatkan integral fungsi densitas peluang Weibull kah gamma kah eksponen itu akan menjadi satu. Mungkin secara teoritis you susah membuktikan tetapi menggunakan dengan memakai you akan jago. Jadi kalau begitu saya tidak ingin bercerita buruk apa kelemahan saya tidak mahu kelemahan saya ceritakan saya akan menceritakan ke depan bagaimana saudara dapat dengan motivasi yang baik untuk menatap masa depan yang baik dengan kemampuan yang Anda miliki. tentu kita harus adil kita juga harus melihat perspektif baik dari orang yang memahami teori karena memahami teori mungkin jadi dia juga akan bisa memakai tapi kalau memakai dia belum tentu paham teori bagaimana kita akan lihat analogika sederhana dari seperti ini jika diberikan bibit pisang jika diberikan bibit pisang ini sekatakanlah bibit pisang orang yang tidak memahami orang yang hanya pandai memakai mungkin dia hanya bisa menanam setelah menanam berbuah dia makan paling tinggi dia hanya akan bisa menggoreng sampai menjadi suatu goreng pisang memakai tetapi dengan tingkat ditambah lagi dengan tingkat pemahaman yang baik goreng pisang ini bisa dimodifikasi you modifikasi dengan kalian you memahami proses pembuatan you modifikasi menjadi bermacam-macam bahan mungkin menjadi pisang tadi mungkin menjadi tepung atau goreng pisang ini ada variasinya ada ada macam-macam pisang keju kek pisang apa nah dengan tingkat yang lebih tinggi pemahaman tadi you akan bisa berpikir bagaimana akan menghasilkan pisang ini bibit ini menghasilkan sangat banyak makanya dengan keilmuan pemahaman proses tadi you akan bisa mendapatkan hasil pisang yang lebih dari yang sebelumnya jadi kata kuncinya disini apa ada satu kelebihan tingkat lagi jika you menguasai proses pembuatan dalam matematis mungkin proses pemahaman proses pembuktian paham teori itu dari mana ada suatu titik yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hanya pandai memakai saja pandai memakai saja goreng pisang ini mungkin dia hanya pandai menanam mungkin hanya pandai menanam memanfaatkan membuat goreng pisang mungkin tidak pandai kalau orang hanya pandai memakai saja mungkin goreng pisangnya dia beli nanam pandai nanam tidak pandai memakai menanam tinggal gali lobak masukkan bibit selesai tapi manfaatnya mungkin kurang kalau goreng pisang tinggal beli tapi kalau orang yang paham teori dia akan menanam lalu dia akan menghasilkan uang dengan membuat sendiri lalu dia akan mengembangkan lagi dengan cara yang lebih baik lagi memodifikasi yang ada sehingga menghasilkan yang lebih unik lagi yang lebih memiliki daya jual tinggi lalu dia akan berpikir kembali bagaimana membaikkan hasil awal dia akan menghasilkan bentuk yang terbaik lagi kalau tadi hasilnya mungkin sedikit hanya beberapa tandan sekarang dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi pisangnya dengan keahlian memahami proses jadi terjawab sudah mana yang lebih baik kita tidak bercerita keburukan kita tidak bercerita keburukan tapi kita bercerita kedudukannya kalau you hanya memakai teori saja silahkan karena banyak fakta menunjukkan orang dengan skill tingkat tinggi hanya pandai memakai juga bisa sukses tetapi dengan you tambah you menguasai proses you memahami proses you bisa mengembangkan pada titik yang tidak bisa dijangkau oleh orang hanya bisa memakai saja seperti konsep yang kita bahas tadi bahwa setelah you pandai menanam you memahami konsep bagaimana cara membuat dari pisang tadi you bola menjadi goreng pisang lalu dengan keilmuan you paham proses tadi you modifikasi lagi menjadi beberapa variasi bentuk yang menarik lalu dengan pemahaman teori teori you ciptakan bibit yang lebih baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang sangat banyak dibanding dengan bibit yang sebelumnya kalau kita bawakan ke konsep matematis katakan kita bercerita fungsi densitas peluang kadang-kadang ada data yang tidak bisa hanya dimanfaat memanfaatkan fungsi densitas peluang webul biasa harus kita modifikasi lagi webul tadi mungkin ada mixture ada mixture 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 itu gabungan mix dimix ada dua webul ada tiga webul dalam suatu data kita harus modifikasi lagi sehingga data tersebut baru sesuai kalau you hanya paham memakai mungkin you kaget juga bagaimana proses terciptanya mixture dan pada tingkatan lebih lanjut you bisa menghasilkan parian webul yang baru generalized webul mungkin yang biasanya webul itu hanya dua parameter mungkin you bisa menciptakan akan lebih baik lagi webul tadi bisa tiga parameter empat parameter gitu generalized webul webul yang dibangkitkan jadi kita sudah melihat ternyata kita sudah menjawab termasalahan topik pagi ini kita telah melihat kedudukan bagaimana memahami teori persus memakai teori tidak tidak ada salahnya you hanya memakai banyak fakta menunjukkan bahwa dengan memakai secara profesional you akan hebat tetapi akan sangat beruntung jika you disamping pandai memakai you memahami proses cukup cukup menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini kita menyerahkan semuanya kepada mahasiswa karena dari kedua sisinya itu ada sama-sama ada kebaikan tapi saya menyarankan selagi you kuliah di matematika you harus konsisten memahami konsep jangan pernah menyerah pahami belajar terus pahami konsep dan ahli dalam memakai semoga kita menjadi orang yang tangguh orang matematika yang hebat orang-orang statistik yang hebat dan keilemuan kita berguna kelak mungkin perbincangan kita cukup kita selesaikan di sini sampai jumpa pada pengabian pengabian masyarakat sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati